Masyarakat Muslim di bulan Ramadan ini tetap punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan berbagai instrumen keagamaan yang ada. Nah, bulan Ramadan justru menjadi momentum untuk kepentingan meningkatkan tanggung jawab individu kita sebagai Muslim dalam mengatasi masalah-masalah kontemporer. Dan salah satu masalah kontemporer yang sedang kita alami adalah wapah COVID-19. Nah, muncul pertanyaan bagaimana pada saat puasa Ramadan sementara harus melakukan kegiatan vaksinasi dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita. Nah, atas dasar pertanyaan itu kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian secara keagamaan setelah ada penjelasan mengenai penata laksanahan kegiatan vaksinasi COVID-19. Secara teknis ada dua jenis vaksinasi yang dilakukan. Vaksinasi dengan cara injeksi, kemudian vaksinasi dengan cara tetes oral ke mulut. Nah, kalau vaksinasi lewat mulut diteteskan, kemudian masuk, itu membatalkan puasa. Akan tetapi, praktek pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan itu tidak dengan tetes mulut, tetapi dengan injeksi. Maka, vaksinasi dengan injeksi intramuskular yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan vaksinasi COVID-19 itu tidak membatalkan puasa. Sebetulnya kan begini ya, ini bukan pertama kali kita itu menjalankan vaksinasi sambil puasa. Sudah sering kita alami. Sebelum ini pun, kalau kita tidak pergi umperoh di bulan puasa pun, ya kita dapat vaksinasi juga. Vaksinasi yang digunakan juga sama secara metode, yaitu inactivitas juga sama. Jadi, sebetulnya ini bukan hal yang baru, bukan hal yang luar biasa. Maka, karena itu kita kembangkan dalam diri kita. Ini suatu ikhtiar dari seperti Pak Asron sampaikan. Ikhtiar kita, kita niatkan dengan baik. Semoga nanti secara lahirnya menjadi upaya penangani pandemi dan secara amalnya menjadi ibadah kita juga. Saya kira itu, sekali lagi, ini bukan yang luar biasa. Saya sering kita lakukan sebelum ini juga. Kita antara puasa dan tidak puasa sebetulnya persiapannya sama. Yaitu istirah cukup, ya istirah cukup. Kemudian kalau biasanya sarapan, sekarang itu sahurnya harus cukup. Setelah itu kita tenang, tenang. Kemudian pada saatnya kita berangkat ke tempat penyuntian juga tenang. Ikut seluruh prosedur. Kemudian setelah selesai kita segera pulang, istirahat. Nah, dengan demikian nanti kita berharap tidak terjadi masalah. Cara kesehatan, vaksinasi itu tidak akan mengurangi seseorang menjadi turun kesehatannya. Apalagi juga terkait dengan seorang yang berpuasa. Tentunya vaksinasi ini tidak memberikan dampak langsung. Hanya memang yang harus kita hati-hati adalah terkait efek samping yang muncul pada sebagian orang. Nah, sebagai alternatif hal tersebut tentunya kita akan melakukan pemberian vaksinasi pada malam hari. Tetapi terkait pelaksanaannya tentunya harus dijadwalkan dengan melakukan koordinasi. Misalnya dengan pengurus masjid, melalui RTRW, dan juga dengan puskesmas tempat. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan vaksinasi pada malam hari ini juga sebagian umat muslim kan melakukan ibadah salat terawi dan tanda rusan. Dan tentunya ini yang harus kita koordinasikan dengan baik. Dan menurut saya ini adalah salah satu juga upaya kita ya, mempercepat vaksinasi terutama kepada usia di atas 60 tahun. Mungkin dengan adanya vaksinasi yang sudah dijadwalkan, akan dilakukan di masjid-masjid. Ini akan memudahkan para lansia, terutama jamaah lansia yang mungkin punya kesulitan untuk mendatangi sentra vaksinasi. Terima kasih.